Intro Namo Sahya Adi Budaya, Namo Budaya Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Anggunumiawan dengan NIM 230503024 Saya dari Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Perkenalkan nama saya Giovanni Goh dengan NIM 230705027 Saya dari Prodi Sasra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Sebelum memulai videonya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Laosha Mengli Amran selaku dosen pengajar agama Buddha karena sudah menjelaskan dan mengajarkan kami sehingga kami dapat membuat video ini dengan baik dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor kami yaitu Koroni yang sudah membimbing kami dalam proses pembuatan video ini Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami karena sudah mendukung kami selama proses pembuatan video ini Pada video kali ini, saya dan juga Giovanni akan membahas mengenai korupsi dalam sudut pandang agama Buddha Korupsi menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merusuk pada tindakan menyimpang atau penyelagunaan dana publik baik dari instansi negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya demi kepentingan pribadi ataupun pihak lain Di Indonesia sendiri, hukum korupsi terdapat di beberapa undang-undang diantaranya itu, yang pertama di Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang kedua itu di Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang ketiga itu di Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan yang keempat itu di Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Ada pun jenis-jenis korupsi diklasifikasikan menjadi tujuh kompok yang pertama itu kerugian keuangan negara yang dimaksudkan dengan kerugian keuangan negara ini yaitu ketika kita melakukan tindakan yang bertentangan hukum dengan tujuan untuk mempercayai diri sendiri, orang lain, ataupun perusahaan dan dalam melakukan usaha tersebut, kita malah menyalahgunakan kekuasaan, kebenangan, ataupun sumber daya yang tersedia Mobil dinas yang digunakan oleh para pejabat negara yang seharusnya itu untuk keperluan pekerjaan malah digunakan untuk keperluan pribadinya yang kedua itu suap menyuap yaitu ketika kita menawarkan atau memberikan sesuatu kepada pegawai pemerintah, penyelenggara negara, hakim, atau pengacara dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan dalam kapasitas mereka contohnya nih, ketika yang sering kita temui itu ketika kita melanggar lalu rintas kemudian kita memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman tersebut yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan misalnya ketika kita menggelapkan uang atau surat berharga secara disengaja ataupun memasukkan catatan keuangan yang ditujukan untuk pemerisaan contohnya yang di sekitar kita bisa kita temui itu ketika kita menggunakan kwitansi kosong agar nominal di dalamnya itu dapat direkrayasa yang keempat itu pemerasan yaitu ketika pegawai publik atau pejabat pemerintah itu mendapat keuntungan pribadi ataupun memberikan manfaat kepada orang lain secara ilegal contohnya yaitu ketika pemurutan liar yang dilakukan oleh aparat-aparat masyarakat untuk pengurusan dokumen tertentu padahal pengurusan dokumen tersebut bebas biaya yang kelima itu perbuatan curang yaitu merupakan tindakan yang dilakukan dengan tidak jujur demi mendapatkan keuntungan pribadi dan malah merugikan pihak lain contohnya itu ketika pemborong bahan bangunan itu melibatkan kecurangan antara kontraktor, tukang, dan toko bahan bangunan yang keenam itu bantuan kepentingan dalam pengadaan yaitu ketika pegawai negeri ikut terlibat dalam proses pemurungan, pengadaan, ataupun persewaan padahal tugasnya itu hanya mengawasi hal tersebut saja contohnya yaitu ketika padahal sudah dilakukan pendul dalam proyek tetapi pegawai negeri ikut terlibat dalam mengikut sertakan perusahaan miliknya yang ketujuh itu kreatifikasi yaitu setiap bentuk imbangan kepada pegawai pemerintah ataupun pejabat publik bisa dianggap sebagai swab contohnya yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan menerima timbal balik dari si penerima hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis pasal hari raya, dan sebagainya kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jawa Seraya ini merugikan negara sebesar 13,7 triliun dan jiwa seraya menjadi perhatian banyak orang setelah tidak mampu membayar polis nasabah dengan nominal sebesar 12,4 triliun produk asuransi jiwa serta investasi ini adalah hasil kerjasama yang dilakukan oleh beberapa bank pada tahun 2019 lalu Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini perlu kita ketahui juga di dalam kelompok ASEAN Indonesia menjadi negara terkorup keempat dan posisi ini tidak berbeda jauh dari tahun 2022 dengan skor yang sama di peringkat lima maka dalam konteks kasus korupsi jiwa seraya pendangan agama muda menekankan pentingnya akuntabilitas, kejujuran, dan keadilan dalam menghadapi dan menangani kasus tersebut kemudian juga perlu dilakukan dalam perbaikan kesalahan ataupun kerugian yang disebabkan kepada korban Korupsi dianggap sebagai tindakan atau perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan, atau sumber daya untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur tidak adil, atau tidak etis Untuk itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang salah tidak hanya di dalam mata hukum tetapi juga di dalam pandangan agama muda Barah Sutta adalah salah satu sutta dalam ajaran buddhis yang membahas tentang beban dan bagaimana kita dapat melepaskannya Sang muda menjelaskan bahwa beban adalah 5 agregat yang melekat pada kita yaitu agregat bentuk, perasaan, persepsi, konstruksi, dan kesadaran Kemudian ada pengusung beban yang merupakan diri kita sendiri mengambil beban yang berarti menginginkan lebih banyak keberadaan dan melepaskan beban yang berarti pembebasan dari hasrat Dalam konteks korupsi, kita dapat melihatnya sebagai bentuk keinginan yang merugikan kepentingan umum Korupsi melibatkan hasrat untuk keuntungan pribadi dan ini sesuai dengan konsep mengambil beban dalam sutta ini Dalam perspektif agama buddha Korupsi disebabkan oleh moral atau kualitas batin yang tidak baik sebagai akibat dari adanya 3 akar kejahatan yaitu loba, dosa, dan moha Loba berarti keserakahan dosa yang berarti kebencian dan moha yang berarti kebodohan batin Loba, dosa, dan moha merupakan serangkaian yang saling berpengaruh satu sama lain Artinya, keserakahan bisa disertai dengan kebodohan batin dan dosa juga bisa disertai dengan kebodohan batin Sedangkan loba tidak bisa bersekutu dengan dosa Loba melekat dengan objek sedangkan dosa menolak objek dan moha dapat menyertai keserakahan dan kebencian Seseorang memiliki loba karena adanya ketidaktahuan atau kebodohan batin bahwa apa yang dilakukannya dianggap sebagai sesuatu yang benar Akibat dari kebodohan batin ini seseorang tidak dapat membedakan perbuatan yang baik yang semestinya dilakukan dan perbuatan buruk yang semestinya ditinggalkan Dengan demikian, loba merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi yang disertai moha yang menganggap bahwa korupsi adalah sesuatu tindakan yang benar Dosa juga menyebabkan terjadinya tindakan korupsi karena para pelaku korupsi menolak objek berupa kemiskinan tidak mau hidup susah dan bekerja keras serta menolak kejujuran Jika seseorang melakukan tindakan korupsi maka telah pasti orang tersebut melanggar sila Sila yang dilanggar yaitu Pancasila Buddhis ke-2 yaitu aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan Dengan melakukan tindakan korupsi maka seseorang telah mengambil barang yang tidak diberikan kepadanya yang berarti orang tersebut telah mencuri dan melanggar sila ke-2 dari Pancasila Buddhis Sila lainnya yang dilanggar yaitu sila ke-4 Pancasila Buddhis yaitu aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar Di dalam sila ke-4 ini kita diajarkan tentang kejujuran Korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur dan merugikan banyak orang sehingga korupsi bertentangan dengan Pancasila Buddhis sila ke-4 Dalam Jalan Mulia Berunsur 8 salah satu dari kelompok sila adalah perbuatan benar Jika seseorang melakukan tindakan korupsi yang termasuk ke dalam perbuatan tidak benar maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran sila atau kemuralan Akibat dari tindakan korupsi ialah karma buruk Perilaku pencurian dalam korupsi ini akan mendatangkan karma buruk dalam kehidupan saat ini dan akan datang Segala perbuatan manusia dalam Buddha Dharma diatur dalam karma dan hukum sebab akibat perbuatan Jadi apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai Untuk terhindar dari tindakan korupsi seseorang harus memiliki moral atau sila yang baik sebagai bagian dari Jalan Mulia Berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha yaitu sila atau kemuralan yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, mata pencairan benar Samadi atau konsentrasi yang terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar Kemudian ada panya atau kebiasanaan yang terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar Jika seseorang memiliki moral yang baik maka tidak mungkin akan melakukan perbuatan seperti korupsi Sebab dari kemunculan sila atau kemuralan yang baik adalah adanya hiri dan otapa Hiri berarti malu berbuat salah dan otapa berarti takut pada akibat perbuatan salah Hiri dan otapa disebut juga dama perlindung dunia atau loka paladama Jika setiap orang di dunia ini selalu mengembangkan rasa hiri dan otapa maka tidak akan ada tindakan yang membuat kerugian bagi orang lain karena merasa malu untuk berbuat hal yang tidak baik dan takut akan akibat dari perbuatannya Dengan demikian, hiri dan otapa merupakan pengendali bagi seseorang untuk tidak melakukan tindakan korupsi Sekian video penjelasan dari kami mengenai materi korupsi dalam perspektif agama Buddha Terima kasih atas perhatiannya, Namo Buddhaya